hai 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 haddasana Muhammad Ibn al-Muthanna wala haddasana Ibnu Abi Adin al-Sa'idin al-Qadatatah an-anas ibn malikin allahuqolah barangkali bisa jadi Anas berkata an-malik ibn suatah jadi tidak ada tidak ada ketegasan kepastiannya barangkali rojulin amin amin al-qaumihi Malik bin suatah itu adalah seseorang dari kaumnya Anas wala kata Malik bin suatah wala Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam bersabda baina ana indal al-baiti di ketika saya ada di Baitullah ada di sanding Baitullah baina na'im waria gudani antara tidur dan berjaga antara tidur dan melek tidak tidur 100% tidak begadang tidak tidak melek 100% setengah tidur ya itu sama itu loilannya guluh tiba-tiba saya mendengar seorang yang berkata orang mengatakan mengatakan ahadut salah sati bainar rojulin ini orang ini adalah salah satu tiga orang antara dua dua orang ini foto itu pantul yukdabi kemudian saya didatangi kemudian saya diberangkatkan foto itu satu mangkok dari emas dimana mangkok itu berisi air zam-zam kemudian dadaku dibelah sampai segini-segini waraguh badet itu fakultu lilladzi ma'i maya'ni kata kudada kemudian saya bertanya kepada orang yang bersama saya apa yang dimaksud nah Malik eh apa yang maksud ahma anas bin Malik mengatakan kaza wa kaza itu warai lah aswali badunihi maksudnya dari dada sampai ke perut paling bawah yang dibelah itu sampai ke lebih bawahnya perut-perut paling bawah kemudian hatiku jantungku dikeluarkan kemudian dibasuh dengan air zam-zam kemudian hatiku dikembalikan ke tempat semula kemudian hatiku hati saya diisi dengan iman dan hikmah dan ilmu kemudian saya didatangkan 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 binatang putih yukaduluhul burogu yang diberi nama burogu fakul himari dunal bagri burogu itu lebih tinggi daripada himar dan lebih pendek daripada bigol yukaduluhul burogu burogu itu langkah kakinya itu sampai ke ke puncak daripada pandangan matanya pandangan matanya yang paling jauh sampai dimana di gunung ini maka langkah itu sampai ke gunung itu kemudian saya dibawa diangkut di atas burogu itu kemudian kedua malaikat itu berangkat hati-hati nesama dunia sampai saya datang ke dunia sampai saya mendatangi langit dunia kemudian malaikat jibril minta dibuka kemudian ditanyakan oleh pintu penjaga siapa ini kata jibril kata jibril saya adalah jibril kemudian si penjaga itu bertanya bersama kamu siapa kamu saya bersama Muhammad ditanyakan lagi apakah Muhammad itu sudah mendapat utusan ya kata jibril ya kata jibril kemudian kata Barawi kata Nabi maka penjaga pintu itu membukakan pintu untuk kami selamat datang dengan Muhammad dengan Muhammad sungguh indah kedatangan ini jika Muhammad sudah datang kata kemudian kata Nabi kemudian saya mendatangi Nabi 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 kemudian Yusuf Nabi 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 di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris di langit kelima bertemu dengan Nabi di Harun alaihi salallahu alaihi wassalam Walau Rasulullah Rasulullah kemudian kami berangkat lagi hatta antahina alaih salam ayat sajad sampai sehingga kami sampai di langit ketujuh Fatah itu ala Musa kemudian saya berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam kemudian saya berulis salam kepada Nabi Musa Kemudian Nabi Musa berkata Selamat datang Saudara yang soleh Nabi yang soleh Ketika saya Melewati Ketika saya Saya meneruskan perjalanan Melewati Nabi Musa Melampaui Nabi Musa Nabi Musa menangis Kemudian ditanyakan Nabi Musa Apa yang membuat engkau menangis Nabi Musa Kemudian Nabi Musa berkata Oh Tuhanku ini adalah Anak muda Anak muda yang engkau telah mengutus Setelah saya Yang mana dari umat Ini Nabi muda ini Yang masuk surga Lebih banyak daripada Umatku yang masuk surga Kata Nabi Kemudian kami meneruskan perjalanan Berangkat Sehingga kami dengan para malaikat Sampai ke langit ketujuh Fata itu Alam Alai Ibrahim Kemudian saya Mendatangi Nabi Ibrahim Bertemu dengan Nabi Ibrahim Dan di dalam hadis itu Mengatakan Wahadzatah Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Bahwa Nabi Muhammad SAW Menceritakan bahwa Beliau Nabi Melihat empat sungai Yang mana dari empat sungai itu Dari sumbernya Dari sumber Dua empat sungai itu Ada dua sungai Yang batin Yang tidak tampak Kemudian saya bertanya Wahai Jibril Apa ini Sungai-sungai ini Sungai apa Dari sumber